Justru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, hukum dan konstitusi mulai dirobek-robek, mulai diinjak-injak. Pertanyaan besarnya gini Bang Refli, kenapa sih ini terjadi lagi? Setelah ada putusan MK yang sangat kontroversial, masih terngiang-ngiang sampai sekarang, eh ada lagi putusan MA, kenapa ini terjadi lagi Bang? Sederhananya adalah, itulah jawaban kenapa Indonesia itu dijajah lama oleh Belanda 350 tahun, karena banyak pengkhianatnya. Dalam hal ini pengkhianat siapa Bang? Ya pengkhianatnya adalah orang yang mau memperkosa hukum dan konstitusi demi untuk kemenangan. Kan itu persoalannya, siapa aja yang mengendorse putusan-putusan seperti itu? Kan kita kan pakai rasionalitas ya kan? Ada yang mengatakan, wah ini ada yang takut kalah. Loh ini bukan soal takut kalah, ini kita bicara tentang negara berhukum dan berkonstitusi. Justru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, hukum dan konstitusi mulai dirobek-robek, mulai diinjak-injak. Makanya kalau Pak Jimli misalnya, orang yang menurut saya netral lah ya, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu regresif ketika dia pidato di Melbourne University. Benar. Indikatornya ada kok. Jadi kalau kita bicara mengenai empat aspek itu, penegakan HAM, penghormatan terhadap konstitusi, kemudian menumbuh kembangkan demokrasi, ya kan? Kemudian terakhir pemberantasan korupsi, empat itu. Empat ini menurut saya gagal di pemerintahan Presiden Jokowi. Saya selalu mengatakan gagal. Dengan indikator yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya soal kemauan seorang Refli Harun, indikator misalnya tentang demokrasi. Kita bicara tentang bagaimana Freedom House mengatakan Indonesia itu bukan negara bebas, tapi negara separuh bebas. Jadi partly free. Pemberantasan korupsi, pada masa pemerintahan Presiden SBY, indeks persepsi korupsi kita itu 34. Dari 20, jadi 10 tahun itu dia bisa naikkan dari 20 ke 34. Tetap negara korup, karena di bawah 50 itu, sampai 50 itu negara korup. 50 ke atas baru negara yang tidak lagi korup. Tapi paling tidak ada upaya untuk meningkatkannya. Oleh Presiden Jokowi, pada periode pertama yang saya anggap masih lumayan lah, itu bisa sampai 40. Tapi pada periode kedua, turun. Sekarang, dua tahun berturut-turun, balik lagi pada era SBY 34. Jadi, gagal kan pemberantasan korupsi artinya, kan? Dari 34 ke 34 lagi. Nah, kalau kita bicara tentang HAM, udahlah. Kalau HAM kan banyak sekali. Ada KM50, ada Kanjuruhan, ada kasus Munir. Di era pemerintahan Jokowi saja, ada kasus KM50 dan Kanjuruhan yang jelas-jelas pelanggaran HAM. Tapi tidak ada satupun yang dihukum. Ya kan? Bayangkan. Nah, penghormatan terhadap konstitusi. Ya, kita lihat putusan Gibran, putusan MA, yang terkait dengan misalnya Presiden Jokowi mengaku kalau dia memperoleh semua data intelijen. Dia tahu semua partai-partai politik. Wah, kalau di Amerika Serikat itu sudah diimpeach kalau mengaku begitu. Karena dia berarti melakukan kegiatan intelijen untuk mengobok-obok rumah tangga partai politik. Bayangkan, waktu Richard Nixon mau diimpeach, tapi dia nggak jadi karena dia mengurungkan diri. Itu gara-gara dia memasang alat sadap di lawannya partai demokrat. Bayangkan. Begitu aja. Ini nggak. Dia menggunakan instrumen negara untuk mengetahui bagaimana partai politik. Dari mana Bang Refli yakin kalau putusan MK, putusan MA itu jelas untuk mengakomodasi kepentingan dinasti politiknya Jokowi? Loh, kok dari mana? Ini tanya aja ke semua orang. Jadi nggak usah saya jawab lagi. Karena kalau kita tanya ke orang-orang bisa beda-beda Bang. Tergantung. Nggak juga. Tergantung pendukungnya mana nih. Nggak juga. Kalau kita pakai hati nurani, munculnya putusan MK karena Gibran mau maju atau mau dimajukan. Munculnya putusan MA karena Kaisang mau maju atau mau dimajukan. Tapi kan Pak Zulhas sudah bilang, Jokowi bilang ke dia. Anda percaya sama Zulhas? Bang Refli percaya nggak? Nggak percaya. Sorry Bang ya. Sorry ya. Nggak percaya sama Zulhas atau nggak percaya sama Pak Jokowi-nya? Karena kan Pak Zulhas seperti mengutip omongan Pak Jokowi. Dua-duanya. Dua-duanya kan. Sekarang pertanyaannya. Kalau ada warga negara bilang, saya tidak percaya Zulhas, saya tidak percaya Jokowi. Anda dipenjara nggak kira-kira? Oh kalau misalnya dipenjara gara-gara ngomong begitu, berarti udah otoriter sekali negara ini. Lalu buat apa reformasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata itu yang katanya untuk memberantas KKN, kemudian menegakkan supermasi hukum, mengubah konstitusi atau melakukan amandemen, kemudian menghilangkan duit fungsi ABRI. Tapi sekarang seolah-olah berbalik lagi kita. Kenapa Bang? Menurut Bang Refli, Bang Refli kan dulu pernah ya menjadi pendukungnya Jokowi juga. Iya, tahun 2014. Iya, sampai dapat komut BUMN lagi. Cerita dong Bang Refli, apa yang terjadi? Ntar saya minum dulu. Masuk pertanyaan ini langsung minum nih. Saya sebenarnya lupa tadi, harusnya saya bawa buku. Jadi, rekod sejarah itu bisa lebih menjawab ketimbang omongan saya hari ini. Kalau omongan saya hari ini, itu omongan yang berangkali pembelaan. Tapi nanti saya kasih bukunya ya, nanti sayangnya saya nggak bawa lagi ya. Apa Bang? Jadi satu, saya tidak pernah menjadi tim sukses Jokowi. 2014 itu, saya punya preferensi. Seperti halnya Metro TV punya preferensi, kan begitu? 2014, Jokowi berhadapan dengan penguasa Orde Baru yang namanya Prabowo Subianto. Jokowi itu punya track record harum. Sebagai wali kota terbaik Solo, kemudian di DKI juga setiap hari. Jadi, ada portal. Belusukan. Belusukan dan ada portal yang menceritakan 100 hari pertama. Jadi, pokoknya keren orang ini. Keren cadas, ya kan? Nah, begitu dia dimajukan ke Pilpres, berhadapan dengan menantu Pak Harto yang Orde Baru. Saya ini orang yang pernah merasakan hidup di era Orde Baru. Nggak enak. Ngomong begini, langsung ditangkap kita keluar. Iya kan? Semua hal-hal yang terkait dengan misalnya kebebasan berpendapat, nggak enak. Makanya kalau ada orang membela-bela Orde Baru, saya katakan kok bisa ya orang bisa balik-balik. Saya mengatakan Orde Lama dan Orde Baru itu order yang otokratik, ya. Autoritarian. Kalau dikatakan misalnya Orde Baru, lebih baik daripada Jokowi, enggak. Saya harus objektif, enggak. Di sini masih ada room sedikit. Tapi jangan salah, room itu makin menyempit. Kalau di zaman Orde Baru, nggak ada lagi room. Itu otokratik, ya. Nah, karena itu ketika Anda berhadapan putra mahkota Orde Baru melawan orang yang lahir pada era reformasi, bahkan kita nggak ngerti Pak Jokowi ini siapa. Kan tahun 98 nggak ada dia ikut demo dan lain sebagainya. Maka saya kan, saya katakan tadi saya membela value 4 tadi kan, demokrasi. Ya kan? Maka saya bela Jokowi. Bukan sebagai tim sukses, tetapi sebagai seorang opinion maker. Yang akhirnya Metro TV undang saya terus kan. Karena saya memiliki opini yang baik. Salah satunya adalah, saya bilang 99 persen permohonan Prabowo akan ditolak di MK. Dan benar itu semuanya. Oke. Mungkin gara-gara itulah saya kemudian diberikan, ditawari jabatan sebagai Komod BUMN. Reward ya itu, Bang? Enggak. Mungkin juga reward, tapi ketika ditawarkan, saya ingat yang menawarkan saya itu adalah Mas Imam namanya. Imam Apriyantono, dia adalah sekretaris BUMN. Saya ditanya, jadi apa? Komod BUMN. Bidang apa? Bidang jalan tol, jasa marga. Duh, saya nggak paham. Tapi gini, saya akan telpon dulu beberapa orang, apakah mereka oke atau tidak. Lalu saya telpon Chandra M. Hamzah. Oke. Saya telpon Henry Saparini. Saya telpon Saldi Isra. Dan saya telpon Zainal Arifim. Saya tuh, Zainal tuh agak lupa-lupa ingat apakah saya telpon atau enggak. Fortunately atau unfortunately, mereka mengatakan terima. Empat-empatnya. Saya bilang, nanti gimana cara kerjanya? Kan nanti akan ada yang namanya komite. Komite audit, komite renumerasi. Jadi nanti komisaris, tidak hanya komut, akan dibantu komite dan mereka orang profesional. Oke. Saya terima kalau begitu. Dan jangan lupa, saya ini kan fast learner juga. Masa seorang doktor hukum, nggak bisa menjadi komisaris utama di perusahaan manapun. Kan ini kan pengawasan. Oke. Kalau kita bicara pengawasan, deliquid regulation. Ini das solen-nya, ini das sign-nya. Kan pengawasan begitu saja. Harusnya begini, kenapa jadi begini? Nah, kedua integritas. Makanya ketika saya jadi komut BUMN, saya tidak pernah melakukan tiga hal ini yang saya kira sulit diterima. Berapa lama itu Bang Renfren jadi komut BUMN? Lima, lima tahun. Lima tahun. Di dua tempat. What happened akhirnya Bang? Enggak, what happened dulu. Jadi, di tiga hal ini, saya lakukan yang akan sulit orang lakukan. Saya tidak pernah merkur satu karyawan pun. Ada teman saya yang dari media Indonesia bilang, Udahlah, melamar ke sana, hubungi refli aja, nanti juga gitu-gitu. Nggak pernah. Satu, tidak pernah merkur satu karyawan pun di dua tempat itu. Yang kedua, tidak pernah menerima honor tambahan, kecuali honor yang resmi. Ketiga, tidak pernah bicara proyek, kecuali di tempat yang resmi. Oke? Nah, tetapi pertanyaannya adalah, sudah diangkat sebagai komut BUMN, saya tetap kritis. Saya mulai mengkritik pemerintahan Jokowi pada tahun ketiganya. Makanya saya mau tunjukkan bukunya. Apa itu kritik pertama Bang Refli? Kritik pertamanya adalah soal memimpin pemberantasan korupsi, memimpin penegakan hukum judulnya. Jadi itu di kompas, sekitar bulan Oktober, 25 Oktober atau tanggal berapa, 2017. Saya mengatakan, Jokowi ini ibarat orang yang mengambil tiga mata kuliah. Ekonomi, politik, dan hukum. Ekonomi, karena dia passionnya di sana, terutama pelajaran infrastruktur, menang dia. Dapat A. Politik, konsolidasi politik, menang dia. Bayangkan 2015 itu minoritas loh. Di DPR? Iya. 2016, balik semua orang. Ya kayak Zulah Zulah itu balik juga ke situ akhirnya kan. Nah, dapat A juga saya bilang. Dalam konsolidasi politik. Tapi begitu kita bicara law enforcement penegakan hukum, dia nggak punya passion. Dia nggak punya gairah di situ. Saya mengatakan, dia tidak hanya unable, tapi juga unwilling. Kalau Anda tidak able, maka Anda bisa diajari. Bisa di force, ya kan? Bisa dikasih pelajaran. Tapi kalau Anda unwilling, tidak punya keinginan. Nggak bisa apa-apa. Nah, dalam konteks ini saya katakan, Jokowi tidak punya will. Tidak punya keinginan. Alhamdulillah, setelah itu saya dicoret dari grup-grupnya Jokowi. Tapi masih jadi komod BOMEN. Itu 2017. Dan saya baru diberhentikan sebagai komod BOMEN. Itu 2020. Setelah Erick Thohir berkuasa. Tapi itu pun tidak langsung juga. Erick Thohir berkuasa kan Oktober 2019. Saya diberhentikan April 2020. Dan setelah 5 tahun, ya wajarlah. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak sama Erick Thohir yang dipertahankan orang yang tidak meng-endorse lagi kekuasaan? Ya nggak ada. Sekarang ini saja, ada anggota DPR ngomong sama saya, sekarang ini pendukung-pendukung Prabowo sudah mulai disusupkan di BUMN, kata dia. Ini kan ada memang, coba lihat. Disusupkan itu berarti sudah menempati jabatan-jabatan? Iya, jabatan-jabatan komisaris. Bayangkan, belum dilantik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira ada nggak komisaris BUMN yang kayak saya? Iya kan? Tidak merekur satu kore. Makanya ketika saya jadi oposisi, mereka nggak bisa ngotak-ngatik saya. Kalau nggak, kalau saya korupsi misalnya, waduh lama, saya langsung diikat tangan saya. Terima kasih. Terima kasih.